Intro Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel Lita Azara Di video kali ini ada berita terupdate tentang politik Jadi, untuk perolehan suara versi Prabowo dalam sangkita Progres 2019 Berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh KPU Nah, tim Prabowo Sandi telah mengajukan gugatan sangkita Progres 2019 ke MK Nah, salah satu hal yang dipersoalkan itu adalah dugaan adanya penggelubungan suara pada Progres 2019 Nah, dalam permohonannya tim Prabowo Sandi melampirkan hasil penghitungan suara versi dirinya Selaku pemohon yang didasarkan pada formulir C1 Nah, hasilnya ini memperoleh 68.650.239 suara atau sebesar 52% Sedangkan untuk Jokowi Ma'ruf hanya memperoleh 63.573.169 suara atau sebesar 48% Nah, perolahan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki oleh pemohon Yang berasal dari BPN sendiri maupun dari relawan yang dikoordinasikannya maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu Nah, sementara data KPU itu memenangkan pelat paslon Jokowi Ma'ruf dengan memperoleh suara 85.607.362 suara atau sebesar 55,5% Sedangkan Prabowo Sandi itu menurut KPU hanya memperoleh 68.650.239 suara atau 44,5% Nah, dari pihak Prabowo Sandi itu menuding KPU menggelembungkan suara sebesar 22 juta suara untuk Jokowi Ma'ruf Namun ada yang menarik pada data yang dimiliki oleh tim Prabowo Sandi Di mana paslon 01 yaitu Jokowi Ma'ruf itu tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 di Provinsi Sumatera Selatan Nah, ini adalah jumlah perolahan suara dari versi pemohon yaitu tim Prabowo Sandi dan versi KPU Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Sumatera Selatan itu Jokowi Ma'ruf Amin sama sekali tidak mendapatkan suara atau perolahan suaranya 0 Nah, data versi pemohon Prabowo Sandi itu memperoleh 2.877.781 suara Dari jumlah 2.877.781 suara Sedangkan Jokowi Ma'ruf itu memperoleh 0 suara Nah, sementara versi KPU Prabowo Sandi memperoleh 2.877.781 suara Dan Jokowi Ma'ruf memperoleh 1.942.987 suara Dari jumlah 4.820.768 suara Jadi perbedaannya yang paling menarik yaitu di Sumatera Selatan Di mana Jokowi Ma'ruf Amin itu tidak memperoleh sama sekali suara Ya, intinya bahwa dari versi pemohon dan versi KPU itu Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Baik itu untuk Prabowo Sandi maupun Jokowi Nah, bagaimana menurut teman-teman Untuk hasil dari perbedaan suara dari tim pemohon yaitu Prabowo Sandi dan versi KPU Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 telah menonton!